Van Pekka adalah sebuah pulau kecil yang berada jauh di ujung Laut Betara. Di pulau ini tinggal sekelompok peri bernama Tontu. Pri-pri Tontu ini bertugas untuk membantu Santa Claus. Pada suatu hari, para pri-pri Tontu menerima surat dari Santa Claus. Surat ini berisikan tentang kesulitan Santa Claus dalam mempersiapkan hadiah natal. Aku kesulitan, aku harus mempersiapkan hadiah yang lebih banyak dari tahun lalu. Tolong datang dan bantu aku segera. Para Tontu lalu bergegas datang ke tempat Santa untuk membuat hadiah. Setelah menerima surat dari Santa Claus, pri Tontu datang ke tempat Santa Claus untuk membuat hadiah. Pri-tontu terlihat sibuk membuat hadiah, namun tidak terlihat sosok Santa di sana. Oh iya, mengapa tidak ada sosok Santa di sini? Bagaimana kita ke kamar Santa? Let's go! Pri-tontu pun bersama-sama mencari Santa Claus di kamarnya. Namun, pada saat pri-tontu membuka pintu kamar Santa, mereka terkejut karena kamar Santa dipenuhi dengan banyak surat. Dan mereka pun mencoba masuk ke kamar Santa Claus dan yang mereka temukan hanya ada banyak surat yang berserahkan di mana-mana. Jika dilihat lebih dekat, surat itu adalah surat keinginan dari anak-anak untuk mendapatkan hadiah. Para Tontu pun membaca surat itu, lalu mereka berdiskusi. Ada banyak ya, mulai dari benda yang mudah dibuat, sampai benda yang sulit dibuat. Apakah kita bisa membuat sebanyak ini? Apakah bahan-bahannya cukup? Tapi kita ingin membuat anak-anak senang ya? Kalau kita semua bekerja sama, pasti baik-baik saja. Benar, baiklah. Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Untuk mengabulkan permintaan anak-anak, pembuatan mainan pun dimulai. Peritontu berusaha mencari bahan yang tidak cukup dan bahan yang tidak dijual di sebuah tempat. Karena membutuhkan banyak kayu untuk membuat mainan, Peritontu pergi ke hutan untuk mendebang pohon. Kemudian, mereka juga sangat semangat untuk mendaki unung dan mengukulkan banyak batu untuk membuat bahan mainan yang sangat kokoh. Selain itu, mereka pun pergi ke laut untuk mencari mutiara yang indah yang bisa digunakan untuk hiasan dekorasi yang lucu dan berkilau. Dengan semua bahan yang ada, pembuatan mainan pun akhirnya dimulai. Peritontu bekerja keras bersama-sama. Lalu, pada saat Peritontu membuat mainan, Tito terlihat mengalami kesulitan. Tito, apakah kamu lelah? Peritontu kecil pun berkata, Aku sangat bagus dalam pekerjaan yang retail, namun aku tidak bagus ketika bekerja keras. Aku bagus dalam bekerja keras, tapi aku tidak bagus dalam bekerja duton. Nah, sekarang kita harus bekerja sama. Mereka pun menyadarinya. Semua! Kemudian, para Tontu saling membantu satu sama lain dan sangat sibuk membuat mainan. Tapi karena para Tontu suka bermain, ada beberapa dari mereka yang malah bermain saat membuat mainan. Roli yang ada di dekatnya pun datang memanggil dengan rambut pada Tito yang sedang bermain. Jika kamu bermain, pasti tidak akan selesai tepat waktu. Oh tidak, karena bermain sangat seru jadi akhirnya aku malah bermain. Tontu pun kembali membuat mainan lagi. Jika tidak menyelesaikan dengan cepat, pasti tidak akan tepat waktu. Para Tontu terus membuat mainan. Para Tontu terus membuat mainan sambil menahan keinginannya untuk segera bermain dan Fajar pun terbit. Berkat kerja sama kita semua, kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Akhirnya hadiah untuk semua anak-anak selesai dibuat. Santa Claus juga merasa sangat senang. Terima kasih. Natal yang menyenangkan semakin dekat. Hadiahnya dimasukkan ke kereta luncur dan segera berangkat. Sampai jumpa di video selanjutnya.